Lanjut belajar lisensi Windows 10. Sekarang kita akan eksplor ke beberapa online store untuk kita bisa mengidentifikasi yang mana online store yang menjual Windows 10 asli dan yang mana online store yang menjual Windows 10 bajakan. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke, sekarang kita buka online store yang pertama. Online store pertama, ini asli terbajakan asli. Oke, parametan pertama itu adalah dari harga. Harganya 3 juta sekian. Ini bisa dibilang harga yang wajar untuk Windows 10 Pro. Oke, dan selanjutnya dia bisa menyebutkan SKU dari Windows 10 Pro yaitu FQC09131. Ini adalah SKU Windows 10 Pro yang modelnya adalah ESD atau Electronic Software Delivery. Tidak ada bentuk fisik di sini. dia adalah nanti akan dikirimkan serial number dan link untuk installernya melalui email Anda. Dan parameter terakhir adalah official store dengan nama Microsoft. Nah, kalau dilihat dari sini kelihatannya official store ini adalah partner yang ditunjuk Microsoft atau bahkan Microsoft Indonesia sendiri untuk menjual software asli di Tokopedia. Oke, kita ke online store selanjutnya. Online store kedua, nanokomputer dari Tokopedia. Nah, ini asli atau bahkan? Asli. Kita bisa lihat dari harganya pertama ya. Kedua, tentu saja ini adalah official store. Nah, yang paling penting dia adalah FPP. Kita bisa lihat dari bentuknya. Bentuk yang dibelikan ini adalah proper FPP. Bentuknya adalah box. Dan kalau misalkan kita lihat bentuk dalamnya, dia akan memberikan yang ini akan menjadi sebuah serial number-nya bakal ada di dalam kartu ini. dan dia untuk installernya tidak berbentuk CD tapi dia berbentuk sebuah USB. Jadi, Anda nanti install di USB. Installnya lewat USB. Akan ada installernya. Nanti ada di tengah-tengah proses masukkan serial number yang disediakan di box itu. Dan jangan lupa, jangan sampai hilang di box ini. Ini ada coanya di box-nya ya. Oke, ada gambarnya nggak ya? Nah, kalau dilihat sini ini ada coanya, ada hologramnya gitu. Nah, itu adalah bukti autentik. Kalau disandingkan dengan resipnya, ini adalah bukti autentik kepemilikan license Anda. Oke, kita ke online source selanjutnya. Online source selanjutnya adalah kita pilih yang dipromosikan oleh Tokopedia. Ini asli atau bajakan? Banyak kan? Pertama, dari judul. Dia hanya menyebut COA. Seperti saya sebutkan di video sebelumnya, Anda membeli COA, bukan berarti Anda membeli lisensi. Lanjutnya, harga. Harganya Rp120.000. Bandingkan dengan yang tadi, harganya Rp3.000.000, Rp120.000.000. Sudah jelas itu harganya nggak wajar. Bedanya jauh sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini tidak, bahkan dia nggak memberikan installer. Nah, ada DVD installernya. Tapi, gen, ini adalah tipe-tipe online store yang menjual CD, menjual installer, menjual key, menjual COA, tapi itu sebenarnya adalah hasil membajak dari apa namanya, dari sebuah installer yang sebelumnya sudah ada. Kenapa disebut bajakan? Karena saya yakin tidak ada mekanisme dia membeli ke distributor yang authorize dari Microsoft. Oke, selanjutnya. selanjutnya dari Sigma Comtex di Tokopedia. Ini asli atau bajakan? Tidak authorize. Kenapa? Karena yang dijual COA only. Lagi-lagi yang dijual adalah COA only. Oke. Microsoft tidak pernah mendistribusikan COA secara terpisah dari perangkat. Bisa jadi ini adalah hasil hasil apa ya, cabutan dari dari perangkat yang diantah ketemu di mana, yang kemudian dijual lagi kepada Anda. Kalau Anda beli ini, ya Anda cuma beli COA, bukan berarti Anda beli lisensi Windows 10. Oke. Jadi jawabannya adalah bajakan. Online search selanjutnya, dari harga kentang. Sorry. Nah, asli atau bajakan? Bajakan. Pertama, yang dijual adalah key saja. Yang dijual adalah key dan mungkin ada bonus DVD ya, karena memang di Tokopedia harus ada satu benda fisik yang di-delivery. Nah, kedua, harganya Rp18.000. Lebih tidak wajar lagi dibandingkan dengan harga Rp3.000.000 itu. Ini adalah tipe-tipe online store yang hanya menjual key saja dan yang termasuk kalau di video saya sebelumnya, Anda cuma membeli mekanisme aktifasi. Anda bukan membeli lisensi yang autentik. Apakah ini bisa aktifasi? Saya yakin bisa diaktifasi. Tapi kalau Anda pakai ini di perusahaan, ya ini adalah bajakan. Oke. Online store selanjutnya, SP Vision, Rp2.400.000.000.000, asli atau bajakan? Asli, dengan catatan, Anda harus beli ini bersamaan dengan laptop atau PC rakitan. Kenapa? Ini adalah tipe OEM atau COEM. Sebagaimana saya sebutkan di video sebelumnya, COEM ini adalah mekanisme untuk kita mendapatkan Windows 10 Genuine Ketika Anda Kebetulan device yang Anda beli Itu adalah device tanpa OS Atau device-nya itu Apa namanya? Rakitan Oke Jadi kalau Anda beli ini cuma beli ini aja Ya nggak genuine Atau nggak comply Tapi kalau Anda beli Bareng dengan PC Atau laptop kosongan Itu baru genuine Oke Oke itu tadi beberapa exercise Di beberapa online store Untuk kita bisa mendetermine Yang mana online store yang menjual Windows 10 asli Dan yang mana yang menjual Windows 10 bajakan Untuk sekarang itu dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!